Jadilah antum pengajar Al-Quran. Mungkin pengajar Al-Quran dengan pengajar matematika, gajinya lebih besar mana? Guru Quran sama guru matematika lebih banyak mana gajinya? Guru Quran sama guru bahasa Inggris lebih banyak mana gajinya? Kita meremehkan Al-Quran. Yang telah akan datang memberikan syafaat kepada kita. Yang telah akan menerangi kuburan kita. Antum itu ke kuburan gak bawa matematika. Matematika gak bawa bahasa Inggris. Boleh belajar yang lainnya tapi jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Nih buat orang-orang yang panggil guru Quran ke rumahnya. Privat. Masya Allah. Guru Quran ke rumahnya. Gaji berapa? Di linggau ini kalau guru Quran privat ke rumah berapa digaji? 300. Seikhlasnya. Masya Allah. Masya Allah. Kita dolim kepada guru Al-Quran. Yang mengajarkan kepada anak kita jalan menuju surga. Yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita kasih semau kita. Bukan seikhlas. Semau kita. Kalau guru bahasa Inggris sejuta. Quran 300. Enggak ustadz. Ustadznya ikhlas. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi yang ikhlas ustadznya. Bukan yang ngasih duit. Jangan diremehkan Al-Quran. Hargai Al-Quran. Kenapa? Yang terbaik di antara semua guru yang ada di muka bumi ini. Yang jadi profesor. Yang jadi apa? Apa yang diajarkan oleh guru ini? Satu huruf dapat sepuluh kebaikan. Satu ayat seperti satu ekor ontah. Yang baca satu ayat dari Al-Quran Al-Karim. Itu seperti dapat satu ekor ontah. Ini guru ngajarin anak kita. Lalu kita kasih 300. Dia ngajarin satu ekor ontah berapa? 50 juta untuk dikasih 300 ribu. Terus berapa dikasih ustadz? Paling tidak. Lebihkan daripada guru bahasa Inggris. Lebihkan. Supaya antum bisa menunjukkan kepada Allah. Ya Allah. Aku memuliakan kitabmu. Ya Allah. Yang dipelajarin oleh anakku ini. Yang telah akan bermanfaat. Tuh anak kalau hafal Al-Quran Al-Karim. Telah akan memberikan mahkota buat orang tuan. Silahkan antum menjadi insinyur. Silahkan antum menjadi dokter. Antum menjadi apa saja silahkan. Tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quran Al-Karim.